Intro Siapa sih Allah? Kita bertanya Coba dibuka di surat Al-Baqarah Ayat 163-164 Supaya kita semakin yakin dengan Allah SWT Ayat ini turun 163 Karena pertanyaan orang-orang kafir Quraish Ketika Nabi mengajak orang-orang musyrikin Untuk masuk Islam Untuk mentauhidkan Allah SWT Mereka itu tanya Coba Muhammad Tuhan yang kau maksud itu kayak apa sih? Yang kau minta kami untuk menyembahnya Untuk meminta kepadanya Kayak apa itu Allah SWT? Maka Allah turunkan ayat ini Coba dibaca ayat 163 dulu Auzubillahimina syaitonirrozim Wa ilahukum ilahu wahid La ilaha illahu warahmanurrohim Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Subhanallah Kalau orang tanya Tuhanmu ke? Wa ilahukum ilahu wahid Allah itu Esa Satu itu Allah SWT Kemudian Disini disebutkan sifat Allah yang sangat mulia La ilaha illahu Nih Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia Dan dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Tadkalah seorang hamba Tahu Tuhannya itu Ar-Rahman Ar-Rahim Hidup dia pertama bahagia Cobalah bapak-bapak Kalau masuk ke sebuah perusahaan Dikasih tahu sama Teman-teman Eh Tiatih Bos kita itu galak Udah awal masuk udah gak enak nih Kita mau kerja ini takut salah Tapi ketika disebut Bos ente itu baik banget Kita akan merasa nyaman Maka yang Allah sebutkan disini Huwa Ar-Rahman Ar-Rahim Dia itu maha pengasih maha pemurah Kau tenang Kau jadi hambanya Allah itu tenang Tidak ada yang namanya seperti Dosa bawaan Tidak ada itu Kemudian urusan sama Allah Kau punya salah sama Allah Allah ampuni Dan Allah mulai Al-Quranul Karim ini Coba kita baca Dengan Bismillahirrahmanirrahim Supaya orang tahu Isinya Quran ini Rahmat Allah SWT Semuanya Tapi orang-orang kafir Quresh Minta bukti Apa bukti Kalau Tuhanmu itu esah Tuhanmu satu Tuhan yang berhak Dismakutul Kecuali dia Dan dia Ar-Rahmanirrahim Apa buktinya Allah turunkan ayat setelahnya Coba dibaca Nah gantian Jemaah yang baca Jemaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Inna fi khulkis samawati wal ard Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi Pergantian malam dan siang Nah Ini Ketika mereka meminta bukti Bukti pertama Penciptaan langit dan bumi Siapa yang menciptakan langit dan bumi Orang-orang kafir Quresh Ketika ditanya mereka Man khalaqas samawati wal ard Siapa penciptaan langit dan bumi Kata mereka Allah Mereka gak bisa Mengingkari hal itu Mereka tahu patung-patung Ya gimana mau mengingkari Kalau penciptaan langit itu Allah SWT La'uong patung-patung itu mereka yang bikin Dari kebodohan orang-orang musyrikin Omar bin Khattab cerita bagaimana mereka dulu Kita itu Kalau dalam perjalanan Kita biasanya cari batu Kita cari batu Kita sembah Kalau nanti ketemu batu yang lebih bagus Kita buang yang ini Kita sembah batu yang lebih bagus Nanti ketemu yang lebih bagus lagi Kita sembah yang lebih bagus Kalau gak ada batu Maka pasir Kata mereka Pasir itu kita tumpuk Lalu kita persen susu Di tengahnya Lalu kita tawaf Ngelilingin pasir itu Apakah mereka akan ngomong Ini pencipta langit dan bumi Gak ada Mereka yang bikin Pasti ada yang mau bikin Jadi bukti pertama Bayangkan jamah Seperti apa sih luasnya langit Sepanjang mata memandang Tidak ada batasnya Kita kalau bicara Tentang galaksi Bima Sakti aja Ada berapa galaksi di langit Jutaan Salah satu galaksi-galaksi Bima Sakti Yang disini kita ada disitu Kecil sekali Itu penciptaan langit Well art Penciptaan bumi ini Kita lihat subhanallah Bumi ini gak pernah penuh Ya Ustaz gak penuh Ada KB Oh kan Antum melihat Kadangkala orang Ngomong inti KB Bapak anaknya berapa Lima Dinyuruh KB Anaknya nyuruh KB lima Kenapa takut Di bumi ini milik Allah Subhanallah Dan ingat Ada satu bahasa yang sering Diungkapkan oleh beberapa manusia Beberapa insan Yang sebenarnya tidak boleh Yaitu Dewi Pertiwi Atau bumi Pertiwi Pertiwi itu Dewi penguasa bumi Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi Berarti kita meyakini Ada Tuhan selain Allah Subhanallah Karena kita tahu Orang-orang Selain Islam Mereka memiliki beberapa Tuhan Bahkan mereka ada Dewi Dewi Padi Siapa namanya Sri Ibu-ibu ada yang namanya Sri Diganti itu Sri itu Dewi Padi Ketika kita ngomong Sri Rahayu Kita sebenarnya menetapkan Maka tadi ada yang namanya Wisnu Mudah-mudahan Cepat diganti namanya Langit dan bumi itu Allah Kalau kamu mencari bukti Siapa sih penyiputan itu Fir'aun Ketika minta bukti Kepada Nabi Musa Tanya Itu siapa Tuhan Nanti Musa Kemudian ketika diturunkan Mujizat-mujizat Nabi Musa ngomong Firaun Kau tahu Fir'aun Bahasa yang menurunkan Ayat-ayat Allah Tadi itu Tongkat Yang Jarot Yang belalang Yang kodo Yang darah Kau tahu Kalau itu bukan perbuatan aku Kau tahu Kalau itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi dia Inkar terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Kemudian Wakti la fil laili wa nahar Perubahan malam dan siang Siapa yang bisa Mendatangkan gerhana matahari Siapa Cuma Allah yang bisa Ada Ada karikatur yang ngomong SBY Berapa tahun memimpin 10 tahun Jadi presiden Tidak pernah bisa bikin gerhana Jokowi baru berapa Tahun Sudah Sudah ada gerhana Memangnya siapa yang bikin gerhana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perubahan malam dan siang Dan kita lihat Matahari itu terbit Berubah terus tempatnya Memang terbitnya di arah Timur Tapi berubah Maka yang disebut Allah itu Rabbul Masyariqi Wal Magharib Allah itu Rabbnya Timur-timur Dan barat-barat Timur-timur tempat terbitnya matahari Makanya kalau di musim Hujan Mataharinya itu Sebelum musim hujan Mataharinya itu Di arah mana terbitnya Di arah selatan Jadi rumah yang di arah utara itu Kepanasan Nanti kalau sekarang ini Sudah mulai di arah utara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita cuma bisa melihat Kejadian itu Nabi Ibrahim Al-Islam Ketika debat sama Namrud Itu di surat Al-Baqarah juga Ketika Namrud mengatakan Wa il Alam tara ila Ladi haja Ibrahim Fi rabbihin Atahullahul mulk Engkau gak lihat tuh Orang yang berdebat Sama Nabi Ibrahim Karena Allah kasih kepada dia Kerajaan Nih orang biasanya Kalau dikasih kelebihan Rizki Di kesih kelebihan harta Ada kesombongan Itu wajar Makanya manusia Ujian orang kaya Sama ujian orang miskin Beda Ujian orang kaya Itu diuji Kita biasanya Kalau lagi susah Ngomong Ana lagi diuji Kalau lagi banyak rizkinya Enggak Alhamdulillah Ana gak ada ujian Itu tuh ujiannya Nanti itu Wa il qala Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim Mengatakan Tuhanku Yang menghidupkan Dan mematikan Apa kata Ana uji wa umil Aku bisa Kalau Sekedar menghidupkan Mematikan Aku bisa Kata dia Disebutkan Tafsir bahwasanya Dia mendatangkan Tawanan Yang satu Berhak dibunuh Dua-duanya Berhak dibunuh Yang satu Dimaafkan Yang satu Dibunuh Ini aku hidupkan Aku matikan Nabi Ibrahim Tidak mendebat Namrud Enggak Apa kata Nabi Ibrahim Qala Fa inna allaha Ya'ti di syamsi Minal masyriq Fa'ti biha Minal makrib Sudah Allah itu Mendatangkan Matahari Dari arah timur Coba Kau terbikir Mentari dari barat Siapa yang bisa Kumpulkan Seluruh Umat manusia Untuk Mendatangkan Matahari Terbit dari Barat Nabi Kemudian Wal fulkillati Tajri filbah Fulk itu Perahu Kapal Kita lihat Kapal Di Lautan itu Masya Allah Tidak ada Kendaraan Sampai hari kemat Nanti Insya Allah Yang bisa Membawa Beban Lebih berat Dari kapal Antum Coba Kapal itu Ada yang panjangnya Satu Satu kilo Ada yang lebih Ada mobil Yang satu kilo Tidak ada Itu buktinya Kau lihat Tidak tenggelam Beban berapa Banyak Kontainer Ya Allah Ketika di darat Hanya bisa satu Tiap mobil Hanya bisa Bawa satu Kontainer Padahal Di lautan Kalau kita lihat Di pelabuhan Itu Masya Allah Itu tanda Keberadaan Allah Tanda ketahidan Allah Kalau Allah Tidak Esa Terbit Dan tenggelamnya Matahari Bisa Bisa kacau Kalau Tuhannya Ada dua Hari ini terbit Besok Tidak terbit Matahari Kenapa Tuhannya Lagi marah Dan itu Anak-anak kita Diajarin Dia hati Film-film Yang dari Yunani Yang menceritakan Tentang Tentang Zeus Tentang Ada Tuhan Tuhannya Petir Tuhannya Air Tuhannya Tuhannya Macem-macem Berantem mereka Ya kayak gitu Kalau Tuhan Bener ada Kayak mereka Tidak jalan Hidup ini Tidak akan jalan Ketika Tuhan Yang wasain matahari Ngambek Tidak keluar Mataharinya Hari ini Ketika Dan ada Satu Satu ucapan Yang sering Kita dengar Biasanya Disebutkan Oleh Komentator Bola Apa Dewi Fortuna Emangnya Ada Tuhan Selain Allah Subhanahu Ta'ala Dewi Fortuna Itu yang Bagian Apa Bagian Keberuntungan La Ilaha Illallah Allah Kita bicara La Ilaha Illallah Yang jadi Masalah Muslim Yang ngomong Kayak Gitu Muslim Karena Udah jadi Suatu hal Yang biasa Kembali Kepada Film-film Di Barat Itu Anak Kita Diajarin Dicekokin Untuk Percaya Adanya Tuhan Adanya Kekuatan Selain Kekuatan Allah Subhanahu Maka Itu Bermasalah Kembali Kepada Lautan Subhanallah Kita Lihat Lautannya Ada Kapal-kapal Di Laut Itu Perahu Yang Bisa Ngangkut Pesawat Tapi Tidak Ada Pesawat Yang Bisa Ngangkut Kapal Itu Tanda Kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala Bimayan Faunas Dia Bawa Barang-barang Buat Manfaat Buat Manusia Ini Hujan Kepengen tahu Tanda Ketauhitan Allah Hujan Allah Turunkan Hujan Dan Allah Tumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Di bumi ini Air Itu Dari Aptas Apa Dari Bawah Dari Atas Ke Bawah Atau Dari Bawah Ke Atas Kalau Dulu Pelajaran IPA Kita Dari Mana Dari Bawah Pelajaran IPA Benar Pelajaran Itu Wallahu'alam Sheikh Di Medina Cerita Kalau Benar Itu Pelajaran Kata Sheikh Seharusnya Arab Itu Paling Sering Hujan Karena Panas Disitu Tapi Wallahu'alam Mungkin Teori Itu Benar Tapi Yang Jelas Air Itu Dari Atas Kita Lihat Ketika Allah Tidak Mau Turunkan Hujan Kemarin Kejadian Di Riau Siapa Yang Bisa Mematikan Itu Api Allah Cuma Mereka Berusaha Untuk Nyiramin Ini Gak Mati Mati Terus Singapura Dateng Bikin Hujan Buatan Ini Bikin Gak Mati Mati Oleh Oleh Karena Itu Kalau Tidak Turun Hujan Disyariatkan Minta Sama Yang Di Langit Karena Allah Yang Bisa Nurunkan Hujan Kita Lihat Sungai Sungai Kalau Lagi Tidak Hujan Kering Kering Sungai Disitu Kita Tahu Allah Yang Nurunkan Tinggal Kau Minta Sama Allah Allah Hidupkan Dengan Hujan Itu Masya Allah Tumbuh Tumbuhan Negeri Yang Mati Kau Ada Hujan Jadi Iju Masya Allah Allah Tebarkan Segala Binatang Allah Jemaah Antum Kau Lihat Binatang Kau Abis Musim Hujan Yang Datang Kelampu Binatang Yang Datang Kelampu Itu Kecil Kecil Ana Lihat Subhanallah Antum Pegang Satu Mangkok Mungkin Ada Sepuluh Macem Binatang Kalau Seluruh Penduduk Bumi Berkumpul Untuk Nyiptakan Satu Nyamuk Satu Nyamuk Bisa Mereka Ciptakan Tidak Ada Itu Allah Subhanallah Watasri Firiyah Angin Kita Dulu Masih Ingat Kalau Main Layangan Apa Angin Timur Angin Barat Itu Sebenarnya Ada Permohonan Kepada Selain Allah Subhanallah Seharusnya Kita Minta Sama Allah Anak Kita Diajarin Kau Kalau Tidak Ada Angin Minta Sama Allah Supaya Allah Kirim Angin Karena Di Film Film Kartun Itu Ada Tuhannya Angin Ada Film Kartun Judulnya Avatar Iya Apa Itu Avatar Tuh Anak Kita Nonton Itu Ada Suatu Hari Tidak 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 Nonton Dimana Tidak Tidak Sama Teman Teman Yang Main Di Pojok Rumah Ini Dibet Dari Mana Baru Sekali Nonton Gimana Tiap Hari Tidak Tidak Angin Itu Milik Allah Disini Kita Katakan Kepada Anak Kita Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Ada Angin Yang Kencang Beliau Keluar Masuk Rumah Takut Beliau Angin Ini Mendatangkan Azab Dari Allah Maka Anak Kita Tanamkan Kepada Dia Ini Allah Yang Kirim Angin Allah Antun Bisa Lihat Sahab Awan Itu Kok Bisa Gak Jatuh Jama' Nafan Jama' Anak Lagi Meler Kita Sampai Jam Berapa Anak Sebagian Udah Merem Jama' Masya' Allah Jangan Takut Jam Sembilan Anda Berhenti Jama' Awan Itu Mengandung Air Yang Entah Bertonton Angin Air Yang Disana Itu Gak Jatuh Sampai Megang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kadang-kala Mereka Bikin Hujan Buatan Apa Garam Apa Ditaruh Di awannya Supaya Ada air Nah Udah Ada airnya Allah Kirim Angin Seret Allah Kirim Apa Mereka Mutahan Gak Bisa Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Tanda-tanda Ketauhidan Allah Bagi orang Yang Merakal